Alhamdulillah guys kurang dari 2 menit pendaftaran aplikasi akulaku paleter saya sudah disetujui ya dan sudah mendapatkan limit 7.030.000 rupiah guys Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya dan selalu dilancarkan rezekinya amin nah di video saya kali ini teman-teman saya ingin berbagi tutorial cara mudah mendaftar akulaku paleter supaya mudah disetujui tanpa menggunakan BPJS ya jadi buat kalian nih yang ingin melakukan kredit hp ataupun barang di aplikasi akulaku kalian harus daftar terlebih dahulu ya ataupun buat kalian nih yang ingin melakukan pinjaman lewat aplikasi akulaku di aplikasi akulaku juga menyediakan fitur pinjaman ya dan ingat ya teman-teman di video ini ada link saldo dana kaget akan muncul di beberapa menit di video ini jadi kalian tonton video ini sampai selesai ya jangan di skip supaya kalian bisa mendapatkan link saldo dana kagetnya sebelumnya di video kali ini juga saya akan berikan giveaway saldo dana gratis sebanyak 200 ribu untuk 4 orang pemenang masing-masing 50 ribu caranya kalian tinggal like dan subscribe channel ini komentar positif tentang channel ini dan bagikan channel ini ke media sosial dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini saya akan bagikan link dana kaget setiap minggunya kalian tinggal ikuti saja channel ini untuk mendapatkan link dana kagetnya oke teman-teman untuk cara mendaftarnya langkah pertama silahkan kalian cek ya teman-teman di deskripsi video ini untuk registrasi atau daftar supaya kalian bisa mendapatkan voucher cashback dengan nominal 160 ribu rupiah guys kalian tinggal masukkan saja nomor hp yang mau kalian daftarkan ya di bagian sini setelah itu kalian klik untuk klaim vouchernya teman-teman nah teman-teman setelah kalian berhasil menginstall aplikasinya ya disini ada limit maksimumnya 25 juta ya tenornya 1-15 bulan biaya bayar di platform lain disini juga ada ya kita bisa juga mendapatkan pulsa gratis dengan nominal 5 ribu rupiah belanja cicilan untuk menikmati dp nya 0 ya teman-teman disini kita langsung saja aktifkan sekarang teman-teman untuk memulai pendaftarannya ya lalu di bagian base info disini ada informasi pribadi yaitu informasi dasar seperti pendidikannya ya lalu status perkawinan jumlah anak ditanggung lalu email yang aktif isi alamat tempat tinggal sesuai dengan ktp ya ini kalian masukkan saja seperti rtrw nya ya teman-teman lalu kita klik di bagian isi alamat tempat tinggal nah kurang lebih seperti ini ya ada provinsi kota kabupaten kecamatan kelurahan desa kode pos alamat lengkap lalu masukkan nomor rumahnya guys jika kalian bingung untuk nomor rumahnya silahkan kalian masukkan saja sembarang ya yang terpenting harus diisi saja teman-teman lalu masih di bagian base info informasi dasar di bagian bawah disini ada informasi pekerjaan ya bidang pekerjaan pengalaman kerja bidang usaha lalu pendapatan bulanan lalu nama perusahaan anda sekarang untuk nama perusahaan anda sekarang silahkan kalian isi saja seperti ini ya supaya kalian mudah disetujui pendaftaran aplikasi aku laku paleternya kalau sudah kalian langsung klik selanjutnya saja ya di bagian informasi kontak darurat yaitu kalian tinggal tambahkan saja ya kontak daruratnya ini ada hubungannya bisa saudara kakak dan lain sebagainya ya lalu di bagian nomor kontak darurat silahkan kalian tambahkan saja nomor kontak darurat atau namanya ya kalau sudah kita klik selanjutnya di bagian ketiga disini ada informasi KTP ya upload foto KTP anda disini silahkan kalian siapkan saja KTPnya ya teman-teman klik di bagian sini ya selanjutnya nah untuk contohnya seperti ini ya teman-teman upload foto KTP anda disini ada keterangannya ya teman-teman di bagian sini hanya untuk verifikasi identitas ya di bagian bawah disini ada nama lengkap KTP nanti akan terisi otomatis ya kalau foto KTPnya jelas teman-teman begitu juga dengan nicknya akan terisi otomatis lalu disini ada nama ibu kandung silahkan kalian isi ya kalau sudah klik selanjutnya lagi di tahap berikutnya disini ada verifikasi wajah ya teman-teman langkah terakhir demi memastikan keamanan informasi silahkan scan keseluruhan wajah anda harap hadap lurus ke arah layar handphone anda saat pengenalan wajah layar akan berkadib nah disini kalian tidak boleh tidak boleh terlalu gelap ya wajah tidak boleh tertutupi jangan bergerak saat di verifikasi kita klik scan wajah saja ya setelah itu kalian akan diarahkan untuk membuat pin pembayaran nih teman-teman silahkan kalian masukkan saja pin pembayaran yang mudah diingat ya teman-teman jangan gunakan angka sama atau berurutan jangan gunakan nick atau nomor hp jangan gunakan kata sandi login masukkan 6 angka pin pembayaran supaya nanti kalau kalian ingin melakukan transaksi kalian harus memasukkan pin ini terlebih dahulu guys oke kita langsung masukkan saja ya nah setelah itu berhasil dikirim ya sedang mempercepat verifikasi verifikasi telah dipercepat dan diperkirakan akan selesai dalam satu hari kerja mohon menunggu ya nah guys disini alhamdulillah ya untuk pinjaman atau palet tersebut sudah aktif selamat kamu telah mendapatkan kualifikasi pinjaman yuk klik untuk cek limitmu nah teman-teman jika sudah ada notifikasi seperti tadi disini silahkan kalian bisa geser ya di bagian bawah lalu di bagian sini ada limit tersedia nah disini teman-teman untuk limitnya kalian akan mendapatkannya ya ini tergantung pada skor kredit kalian kalau baru pertama kali mungkin limitnya kecil tapi kalian juga bisa menaikkan limit kreditnya dengan cara klik di bagian naikan limit teman-teman ya di bagian pusat kenaikan limit untuk menaikkan limitnya seperti keamanan sosial maksimal kenaikan limitnya 1 juta rupiah lalu pos pemeriksaan untuk pajak 400 ribu rupiah naiknya ya naikan limit dengan lengkapi informasi seperti lengkapi informasi perusahaan lengkapi informasi perusahaan lengkapi foto perusahaan dan di bagian bawah disini informasi sim 40 ribu informasi npwp 40 ribu dan perbarui kontak darurat naiknya 50 ribu rupiah ya nah kurang lebih seperti itu saja ya teman-teman untuk daftarnya silahkan kalian cek ya teman-teman di deskripsi video ini karena nanti kalian akan mendapatkan voucher cashback dengan nominal 160 ribu rupiah